Saya ingin mengatakan, dia bukan mafia, tapi nasionalisme dia untuk pilihan rakyat saya menilai rendah. Oke, itu-itu-itu, tapi tidak bisa dikatakan mafia. Nah, kenapa? Karena lemahnya aturan yang dibikin, itu yang masalahnya. Jadi saya pikir, saya ingin menyatakan bahwa sekarang yang terjadi adalah sensitivitas sosial, baik pejabat maupun pengusaha kepada kebutuhan rakyat termasuk DPR. DPR sensitivitas sosialnya sangat rendah. Kenapa saya katakan, di tengah-tengah rakyat antri adalah sangat tidak layak, adalah sangat tidak bijak anggota DPR membagi-bagi minyak goreng. Itu tidak salah, tapi tidak bijak. Ijinkan saya bertanya, mengapa itu tidak dipandang sebagai keinginan baik anggota DPR untuk memastikan konstituennya dapat minyak goreng? Itu namanya tidak memperjuangkan rakyat, itu memperjuangkan konstituen. Sebagai wakil rakyat tidak bisa bahwa saya wakil PDIP membagikan ke rakyat PDIP. Tidak boleh melakukan itu. Jadi itu diperjuangkan bahwa itu kebijakan untuk semua rakyat. Pak Said, mohon izin, saya ingin sedikit klarifikasi bahwa yang kami bagi bukan untuk warga PDIP loh Pak. Untuk seluruh masyarakat. Sekarang saya tanya ke Bapak, mohon izin Pak Said, saya ingin tanya, apa saran Bapak kami sebagai anggota DPR ketika ketemu masyarakat menangis ketemu kami? Apakah kami ikut menangis atau kami berbuat untuk mereka? Apa saran dari Panjenengan? Saran saya adalah jangan menempatkan diri seakan-akan lebih gampang mendapatkan minyak goreng daripada ibu-ibu menangis antri. Itu membuat rakyat menangis. Lalu apa yang harus kami lakukan menurut Jenengan? Kalau menurut Pak Said, itu apa yang harus kami lakukan? Ya, tujuan Bapak bagus, tapi menyendulkan kemarahan rakyat. Kok bisa dia dapat? Saya nggak bisa dapat. Itu menurut saya. Jadi satu gesture yang baik memberikan minyak goreng, tapi itu juga mendemonstrasikan sesuatu yang mereka enak bisa dapat dari misalnya partai-partai. Bagaimana nggak dapat? Padahal anggota DPR itu harusnya memperjuangkan kebijakan, sehingga siapapun kebijakan itu bisa menjadi kebaikan bagi banyak orang. Pak Said, ini saya ini kasihatakan. Sebentar pada Said, boleh nggak biar Mufti lanjut dulu? Saya ingin cerita bahwa kami, saya ingin menjawab yang disampaikan Mbak Rosi untuk bagaimana juga menjawab apa yang disampaikan Pak Dido kepada kami. Kami di tengah-tengah memperjuangkan kebijakan-kebijakan agar pemerintah ini bisa, apa namanya, kemudian bisa segera terurai persoalan minyak goreng. Kami masih terus diam. Kami kebetulan kemarin sebulan, kami harus ada di dapil. Kemudian perjuangan kita nggak boleh macam-macam, oleh partai kita, kita harus turun di lapangan untuk ketemu masyarakat. Dan harus ada fotonya, ada laporannya di luar, laporannya ada di DPR. Sehingga apa-apa? Sehingga kami harus ketemu dengan pedagang-pedagang minyak goreng. Kami harus ke pasar-pasar. Saya ingin tahu nggak rasanya jadi kami ketika ketemu konstituen, Mbak? Rakyat itu mencaci kami bilang apa DPR hanya bisa ngomong, kalau mau, kalau memang benar, bawa minyak ke sini. Maka kenapa kami berusaha untuk menghubungi, saya sampaikan tadi kami harus menghubungi perdagangan, menghubungi Pak Oke sebagai dirjen dalam negeri. Jadi kami tidak dapat juga. Maka kami bukan mendapatkan dari privilege yang kami dapatkan minyak goreng, perlu saya sampaikan di sini. Kami dapat dari jaringan sebelum kami di DPR. Kan kami itu bukan hanya jadi anggota DPR, Pak.